Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Kita lanjutkan untuk membuat loader Dan disini saya sudah mempunyai komponen dan mungkin saya letakkan agak ke atas sedikit Oke, seperti itu, dan disini saya mempunyai 400x500 Dan sekarang saya membuat penutup Dan disini saya tidak menggunakan stroke Saya hapus stroke-nya Lalu di width saya ganti 400 Dan di height saya ganti 500 Dan oke, seperti itu, lalu saya convert Dan saya gunakan movie clip, lalu saya namakan penutup Kotak penutup Oke, mungkin semacam ini, dan saya memakai di kiri atas Seperti itu, saya klik OK Lalu disini, saya meletakkan di, oke, saya menggunakan alpha dan 50% Lalu saya menggunakan X di 0 Y nya di 0 Seperti itu, jadi nanti akan tertutup Dan oke, mungkin 70% Oke, semacam ini Dia akan menutup, dia akan menutup, menutup, menutup Dan disini saya memberikan nama mungkin penutup Oke, seperti itu, di penutup Dan sekarang saya menuju ke action disini Dan di pertama, saya memberikan penutup Dot Visible Sama dengan false Semacam itu Dan jika saya Tes movie Oke, saya tidak mempunyai penutup Dan selanjutnya Saya memberikan Oke, saya menghilangkan di tombol Saya menghilangkan di tombol dulu Disini ada komponen Dan Oke, mungkin saya berikan di atas Saya cut Dan saya berikan di sini Dan 0 Y nya 0 Seperti itu Dan disini saya matikan dulu Oke, seperti itu Dan Oke, dan disini Di stop Di tombol Saya tidak memberikan action pada tombol Saya hapus disini Dan saya menggunakan actionnya Itu di Sini Di stop Sebelumnya Saya memberikan di tombol Adalah nama Mulai BTN Seperti itu Enter Dan sekarang saya menuju ke Action script Dan Saya memberikan Mulai BTN Dot On Release 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 Dot On Release Function Dan disini Saya memberikan Saya coba dulu Mungkin saya Salah Memberikan fungsinya Dan Control Test movie Oke Benar Dan sekarang Saya membuat Ini Fungsi baru Yaitu Oke Disini Saya copy Dan paste Dan saya ganti True Oke Seperti itu Dan jika saya tes movie Saya akan Mempunyai sesuatu yang tertutup Sekarang Oke Dan Saya menonaktifkan Tombol Dan Saya memberikan disini Mulai Mulai GTN Dot Enable Dot Visible False Saya akan menghilangkan tombol Oke Seperti itu Dan Disini Saya tidak memberikan Dan saya memberikan Fungsi baru Dan Saya memberikan penutup 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 Dot On Enter Frame Dan disini Sama dengan Tampilan Tampilkan Tampilkan Kotak Mungkin Tampilkan penutup Mungkin Penutup Oke Seperti itu Dan di bawah Saya memberikan Fungsi Lalu Tampilkan Penutup Seperti ini Golong buka Golong tutup Dan disini Saya tes Dengan Penutup Dot Visible Sama dengan True Oke Semacam ini Dan jika saya tes Saya sudah mempunyai penutup Semacam ini Dan Saya sudah mempunyai fungsi Dan mungkin Disini Saya pindah Oke Seperti ini Dan disini Saya hanya menampilkan Ini Oke Seperti itu Dan Selanjutnya Saya akan Mengambil Semua data Dan disini Saya membuat Variable baru Yaitu Total Byte Total byte Sama dengan Math Dot Mungkin Sale Sale Lalu Golong buka Golong tutup Dan disini Saya memberikan This Dot Garis bawah Parent Dot lagi Get Byte Total Seperti itu Lalu Saya memberikan Disini Adalah Byte Yang terambil Terambil Byte Sama dengan Saya memberikan Dis Dot Parent Dot Get Byte Loaded Seperti ini Dan Titik koma Lalu Saya memberikan Persen Dan di Persen Saya memberikan Sama dengan Lalu Total Byte Dibagi Ter Ambil Byte Dikali 100 Oke Seperti itu Dan Saya Mengetes Trash Saya Tes Persen Semacam itu Dan jika Saya tes Movie Mulai Sekarang Saya sudah Mempunyai Semacam ini 100 100 100 Oke Kita lanjutkan Untuk Untuk membuat Penutup yang Mulai Menutup Dan Dengan Informasi Disini Kita akan Bisa Membuat Penutup yang Sedikit Demi Sedikit Akan Menutup Tampilan Awal Kita Dan Akan Kembali Dan Menampilkan Game Yang Sudah Kita Siapkan Oke Sampai jumpa di materi Selanjutnya Salam